Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Ngarit Nusantara Salam sahabat-sahabatan Ngomong kasar Dan tak sopan ke Masyun Artis Pikan Mambu Diserbu Oleh Sobat Ngarit Inilah guys Di dunia At itu Masyun terlibat dalam bad LPK dengan sejumlah artis Salah satunya Pikan Mambu Yang dikenal sebagai penyanyi dangdut PK adalah salah satu fitur populer Di kalangan live stream TikTok Dimana dua orang atau lebih melakukan siaran langsung Bersama yang menonton Memutuskan siapa pemenangnya Keputusan ini Berdasarkan jumlah hadiah yang diterima Dari penonton selama seksi berlangsung Dalam live tersebut Selain Pikan Mambu Terdapat juga Andika Naliputra Miraharja Mantam personil Gruben Peter Pan Yang sebelumnya PK dengan Masyun Di awal sesilif Terjalan seperti biasa Dengan interaksi antar Masyun Dan Pikan Mambu Yang cukup santai Namun suasanya Mulai memanas Ketika sejumlah penonton Di siaran Masyun Tiba-tiba Melonjak Sebagai besar dari mereka Adalah penggemarnya Yang disebut Sobat Ngarit Pikan Mambu Tampak terkejut Melihat banyaknya penonton Di live Masyun Ia lantasan bertanya Dengan nada heran Kok banyak kali penontonmu Kamu ngapain Tanya Pikan Mambu Kepada Masyun Ucap ini Kemudian diikuti oleh suaminya Arya kan Yang juga ikut dalam sesi live tersebut Dengan nada sedikit ketus Arya berkata Wih kamu kok penontonnya banyak Kamu dari Jawa Ya Jangan diam saja Kau ikut ngobrol Masyun Dengan gaya bicaranya Yang sederhana Dan polos Menjawab dengan tenang Ya Saya asli tulung aku Jawa Timur Saya gak ngapa-ngapain Cuma begini saja Kerjaanku Cuma tukang Ngarit Ujar Masyun Namun situasi Tiba-tiba berubah Menjadi tidak nyaman Ketika Pikan Mambu Menyeletuk Dengan mengatakan Uh Jawa Timur Kamu jancuk ya Kata-kata ini Yang dalam bahasa Jawa Dianggap kasar Langsung memancing reaksi keras Dari para penonton Terutama Sobat Ngarit Yang merasa Bahwa ucapannya Tidak sopan Dan merendahkan Masyun Kolom komentar Di siaran langsung Tersebut Langsung dibanjari oleh Respon Dari penggemar Masyun Banyak mengecam Ucapan Pinkan Dan meminta Agar ia turut Dari siaran Beberapa netizen Menulis Woi turun Kak sopan Dan Kak sopan nih Guys Belum tahu Dia siapa Papa gedang Terangan dari Sobat Ngarit Semakin keras Ketika ada yang Menambahkan Artis Tapi sombong Gak Jangan kasih ampun Melihat situasi Yang semakin memanas Arya kan Suami Pinkan Mambu Segera mencoba Merendahkan Ketengkangan Dengan meminta Maaf kepada Sobat Ngarit Oh iya Sobat Ngarit Maaf ya Aku cuma Pinkan Minta maaf ya Ucap Arya Ia juga Menambahkan Oke Masyun Baik kok Sobat Ngarit Jangan marah Marah ya Mencoba Menenangkan Para penggemar Yang sudah Terlanjur marah Sampai berita ini Diturunkan Peristiwa tersebut Masih menjadi Perbincangan Hangat Di kalangan Netizen Banyak yang menilai Bahwa pernyataan Pinkan Mambu Tidak pantas Diucapkan Dalam konteks Apapun Terlebih Di hadapan publik Dan disaksikan oleh Ribuan penggemar Masyun Masyun sendiri Adalah sosok Yang dikenal Karena Kesederhanaannya Dan sering Melakukan Siaran langsung Di TikTok Untuk Berinteraksi Dengan para Penggemarnya Ia baru-baru ini Menjadi pusat Perhatian Setelah diketahui Menjalin hubungan Asmara Dengan Faujana Seorang Penyanyi lagu Minang Terkenal Asal Sumatera Barat Pasangan ini Memiliki Fanbase Yang cukup Solid Terdiri dari Yunfa Gabungan dari Nama Yun Dan Faujana Serta Sobat Ngarit Yang selalu Setia Menunggu Sesi live TikTok Mereka Dalam Setiap Siaran Masyun Kerap Berbagi Cerita Tentang Kehidupannya Sebagai Peterna Sapi Dan Pengalaman Yang Berpacaran Dengan Faujana Kisah Cinta Mereka Sering Menjadi Bahan Perbincangan Netizen Terutama Karena Perbedaan Latar Belakang Mereka Yang cukup Kontras Masyun Yang berasal Dari Desa Di Jawa Timur Dan Bekerja Sebagai Perternak Sapi Kini Menjadi Sorotan Karena Hubungannya Dengan Faujana Seseorang Penyanyi Terkenal Seseorang